Dan saudara kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 juga ikut dirasakan bagi ahli waris tenaga honorer dan PTT. Tiga orang honorer dan PTT di pemerintah Kabupaten Lingga yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja mendapatkan santunan jaminan kematian dari BP Jam Sostek. Bertempat di lapangan Merdeka Dabuk Singkep, pemberian santunan jaminan kematian oleh BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Tanjung Pinang diserahkan kepada ahli waris tenaga honorer PTT yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Nominal biaya santunan jaminan kematian yang mencapai ratusan juta rupiah per orang, diperuntukkan untuk biaya pemakaman, santunan pendidikan anak, serta santunan berkala. Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Tanjung Pinang Sri Sudarmadi mengatakan santunan jaminan kematian ini diberikan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dan perlindungan sebagai peserta BPJS tenaga kerja aktif. Ini kebetulan kalau di wilayah lingga, itu seluruh non-ASN, baik BTT maupun CHL, itu sudah menjadi peserta kami. Jadi sudah terlindungi dengan program BPJS Ketenaga Kerjaan. Termasuk juga untuk yang ada di desa atau lembagaan desa, itu sudah terlindungi dengan program kami. Dan saat ini juga ada nelayan, sekitar 3.000 orang sudah dilindungi juga. Santunan jaminan kematian yang diberikan kepada ketiga pegawai honorer dan PTT yang diberikan oleh BPJS tenaga kerja sangat bermanfaat sekali. Dengan dana santunan ini bisa membantu biaya pendidikan ahli waris. Terima kasih kepada BPJS tenaga kerja. Alhamdulillah tadi kita pada hari ini di kemerdekaan RI, ini luar biasa sekali. Tiga orang dari tenaga horoner, BPJS tenaga kerja, mendapat santunan. Ini memang sangat-sangat berempuan sekali bagi keluarga yang tinggalkan. Tentu kami mengimbau kepada masyarakat bahwa ini sangat terbantu sekali bagi kita, terutama pekerja yang rentan rawan. Sementara itu demi menjamin pegawainya, baik itu ASN, tenaga honorer, pegawai tidak tetap atau PTT, dan tenaga harian lepas, Pemerintah Kabupaten Lingga telah mendaftarkan para pegawainya di BPJS ketenaga kerjaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada pegawainya. Manfaat biaya santunan BPJS tenaga kerja yang bisa dirasakan bagi setiap pekerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lingga mengimbau kepada pekerja dan pelaku usaha kedai kopi untuk mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS tenaga kerja. Alifatoni melaporkan dari Lingga